Pengadilan tindak pidana korupsi terus mendalami kasus dugaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan hari ini keluarga SYL dihadirkan untuk memberikan kesaksian di persidangan. Keluarga SYL dihadirkan ke muka persidangan untuk dikonfirmasi dugaan adanya aliran uang yang diterima oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pihak keluarga yang didatangkan adalah istri SYL Ayun Sri Harahap serta anak dan juga cucu yang disebut ikut menikmati aliran dana. Kehadiran keluarga SYL sangat penting untuk mengungkap aliran dana yang diterima SYL. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari persidangan kasus dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo. Sudah ada rekat Jen Cahyani di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Jen, apakah keluarga SYL sudah hadir di pengadilan Tipikor? Selamat siang Nabila dan juga pemirsa saat ini keluarga SYL yang akan dihadirkan sebagai saksi belum ada yang datang atau hadir di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dan kami juga masih menunggu saksi-saksi ini akan datang namun sudah dipastikan tadi kami sudah menanyai kepada kuasa hukum SYL itu sendiri bahwa keluarganya yang terdiri dari istri, anak dan juga cucunya yang dipanggil untuk bersaksi di persidangan hari ini akan hadir. Dan ini dikonfirmasi namun hingga saat ini kami belum melihat ya adanya tanda-tanda kedatangan dari ketiga saksi tersebut. Namun dipastikan akan hadir pada hari ini. Dan untuk pukul berapa atau jam berapa sidang ini akan dimulai kami juga masih menantikan dan belum ada informasi secara pasti. Namun yang dapat kami pastikan tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, hari ini di persidangan akan ada 15 saksi yang hadir. Di antaranya ada 8 saksi yang merupakan saksi yang dihadirkan pada sidang minggu lalu. Karena sidang pada minggu lalu belum selesai atau belum usai dan akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya yakni pada persidangan hari ini. Di mana 8 saksi tersebut yakni staff-staff di Kementerian Pertanian. Kemudian selain 8 saksi tersebut ada keluarga dari SYL yakni istri anak dan cucunya dan ditambah dengan beberapa staff atau karyawan yang bekerja di Nasdem. Karena dari persidangan lalu Jaksa Penuntut Umum ini menyatakan atau memberikan keterangan bahwa aliran dana yang digunakan oleh SYL ini mengalir juga ke partai Nasdem. Sehingga ada beberapa dari Nasdem juga dipanggil untuk memberikan keterangan pada hari ini dan juga ada beberapa juga dari staff Kementerian Pertanian yang akan hadir. Jadi jika di total akan ada 15 saksi yang hadir pada persidangan hari ini. Dan kami juga masih menunggu bagaimana nanti keterangan yang akan disampaikan oleh keluarga SYL. Karena memang undangannya sudah disampaikan, sudah dikirimkan oleh KPK. Kemudian sudah dikonfirmasi akan hadir. Meskipun mereka bisa menolak jika mereka bersaksi untuk persidangan terdakwa SYL. Namun mereka tidak bisa menolak jika mereka diminta untuk menjadi saksi untuk terdakwa dua lainnya. Yakni Sekjen Kementerian dan juga Direktur di Kementerian. Sementara itu kami masih menunggu, saya kembalikan ke Anda Nabila. Ya Jen, apakah kemudian sidang ini memang menanti kedatangan atau memang sudah ada agenda di jam berapa Jen? Ya Nabila, memang kalau agenda sendiri ini sudah dijadwalkan oleh pengadilan negeri tipikor sendiri. Untuk jamnya pada jam 10 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun jika kami pantau di sini, memang di dalam ruangan sana masih terdapat sidang kasus lain ya. Jadi untuk sidang SYL sendiri kemungkinan akan ditunda hingga sidang atau ruangan tersebut selesai dipakai. Jadi untuk agenda sidang, jamnya belum bisa kami pastikan. Namun untuk agendanya yang pasti kita mendengarkan para saksi yang diundang. Ya ini diantaranya 8 saksi pada minggu lalu, kemudian juga keluarga dari SYL dan beberapa saksi yang dihadirkan lainnya pada hari ini. Begitu Nabila. Baik, kita akan sama-sama saksikan bagaimana nanti jalannya sidang pada hari ini. Terima kasih Jen atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.